Intro Informasi pertama pada sore hari ini yaitu Damkar Jember evakuasi kucing masuk sumur Telah dilakukan evakuasi kucing yang masuk ke dalam sumur Dimana kucing tersebut masuk ke dalam sumur dengan kedalaman 8 meter Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa Evakuasi terhadap kucing yang masuk ke dalam sumur tersebut Saya sudah terhubung dengan Bapak Soeharto yaitu Komandan Regu Amako Jember Halo selamat sore Bapak Soeharto Selamat sore Baik Bapak Soeharto terlihat kemarin adanya kejadian evakuasi Yang dilakukan oleh pemadam kebakaran Jember Terhadap seekor kucing yang masuk ke dalam sumur Bisa diinformasikan kepada kami seperti apa kronologi dari kejadian tersebut Perihal laporan penyelamatan Berdasarkan laporan dari saudara Hanan Selaku pemilik kucing kepada petugas Damkar Makua Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Pukul 14.30 Tempat Jalan Karanganom Dusun Lingkungan Karanganom Desa Kelurahan Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Telah dilakukan evakuasi atau rescue kucing Di dalam sumur kedalaman kurang lebih 8 meter Sehubungan hal tersebut Pada pukul 14.30 Telah ditugaskan 3 orang personil Damkar Makua Dan 2 orang personil Damkar Posko Rambipuji A Dengan menggunakan mobil Damkar B Peralatan vertical rescue Baik Kemudian Bapak Soeharto Pada saat kemarin melakukan upaya evakuasi atau penyelamatan terhadap seekor kucing tersebut Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh tim penyelamat dari petugas pemadam kebakaran? Kendalanya gak ada Mbak Karena sudah peralatan lengkap Baik Kemudian Pak Harto Ketika setelah dilakukan proses evakuasi terhadap kucing tersebut Seperti apa kondisinya setelah dilakukan penyelamatan? Kondisinya kucing maksudnya Mbak Betul Iya sehat kembali Baik Terakhir ini Pak Soeharto Himbawan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jember Anjuran dari Damkar Setiap penduduk atau masyarakat wajib ikut aktif membantu penyelamatan Baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum Itu Mbak Baik Terima kasih disampaikan kepada Bapak Soeharto selaku komandan reguam Mako Jember Atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini Terima kasih Pak Harto selamat sore Selamat sore Selamat menikmati